Intro Ya sahabat kuraga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas di dua segmen sebelumnya ya Yang pertama tentang riba Kemudian yang kedua tadi kita tentang nazar Nah di segmen yang ketiga nanti kita akan membahas tentang Berdakwah ya teman-teman ya Berdakwah kita menyampaikan Penceramah lah bisa juga ya Namun sebelum saya baca dengan detailnya Saya ingin mengajak kribidal untuk terus berdonasi kembali Ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus berprasional Untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852 9667 1046 Apabila antara semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanya-tanya Baik di segmen ketiga ini kita hubungi Ustadz Sulhan Halo Ustadz Assalamualaikum Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz berdosakah jika berdakwah namun mengharapkan imbalan Dalam penjaraan Ustadz Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'ala Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmatullahi Da'wah itu diantara ibadah yang paling mulia di sisi Allah SWT Allah SWT mengatakan Siapa lagi orang yang paling baik perkataannya Daripada orang yang mendakwahkan manusia kepada kebaikan Mengajak manusia kepada Allah SWT Dan beramal salih Serta mengatakan aku termasuk orang-orang yang muslim Maka da'wah disini diantara amalan yang sangat mulia di sisi Allah SWT Dan pahalan juga begitu besar di sisi Allah SWT Bahkan Nabi mengatakan Satu orang saja mendapatkan hidayah melalui perantaramu Maka lebih baik daripada onta yang merah-merah Artinya harga barang yang sangat berharga pada zaman Nabi waktu itu Itu kendaraan yang sangat mahal harganya Kalau kita mungkin hari ini seperti kendaraan-kendaraan mewah Dan semisalnya Kata Nabi apa? Itu gak ada apa-apa yang dibandingkan Kalau seandainya kita berdakwah Kemudian Allah memberi hidayah kepada orang yang kita dakwah Begitu pula diantara keutamanya Nabi mengatakan Berang siapa yang mengajak kepada kebaikan Menunjukkan kepada kebaikan Maka bagi dia pahala seperti orang yang mengerjakan Maka inilah pahala-pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT Maka karena ini merupakan ibadah yang sangat mulia Bayang seharusnya kita yang berdakwah ini Ya baik itu ustad ataupun seorang mengajak temannya kepada kebaikan Termasuk dakwah dalam Islam Ada pun seorang da'i khusus memang dia Tugasnya ataupun kegiatannya sehari-hari Profesinya berdakwah mengajarkan kepada manusia Ya apakah dia boleh untuk mengambil gaji Atau dia menerima hadiah dari jamaahnya Ataupun dari masjid Atau bahasa kita amplop Tadi kita sedekankan bahwa ini merupakan ibadah yang sangat mulia Dan memiliki pahala yang sangat besar Maka kewajiban kita adalah Mengikhlaskan niat kita untuk berdakwah Mengharapkan ganjaran yang paling besar di sisi Allah SWT Dari dakwah yang kita lakukan Dari amal-amal yang kita kerjakan Mengajak orang kepada kebaikan Nah ada pun masalah gaji atau menerima imbalan Maka memang para ulama ada perbedaan pendapat dalam masalah ini Sebagian ulama seperti Madhab Ya Maliki dan Madhab Daripada Syafi'i mengatakan Boleh seseorang itu mengambil imbalan daripada dakwahnya Boleh dia terima Ya mungkin sebagian kita tahu ketika khatib berkhutbah Jum'at Kemudian ketika pulang Maka BKM memberikan hadiah Uang transportasi dan semisalnya Maka disini para ulama membolehkan Karena apa? Nabi mengatakan dalam sebuah hadith Kata Nabi SAW Inna haqqa ma'akhatum alaihi ajran kitabullah Sesungguhnya yang paling berhak Kalian mengambilkan ganjaran ataupun imbalan dari situ Ialah kitabullah Ketika mengajarkan kitabullah Maka disini hadith kata para ulama Dibolehkan orang ketika mengajarkan Al-Quran Ataupun mengajarkan ilmu kepada manusia Untuk mengambil imbalan atau menerima hadiah Daripada BKM atau menerima hadiah Ya daripada orang yang memperkerjakan dia Karena dia mengajarkan semisalnya Maka dibolehkan Tapi hendaklah kita senantiasa berharap Dibuat Allah Dan jangan jadikan imbalan ini merupakan tujuan utama kita Sangat sayang sekali Kalau ini merupakan tujuan utama kita Yang hanya seberapa Yang mungkin memang berguna bagi kita Alhamdulillah Tapi hendaklah ikhlaskan kembali niat kita Dan jangan sampai mematokkan harga Atau menjadikan ini sebagai tujuan utama Daripada da'wah kita Ini sekali perbuatan tersebut Karena kita bisa luput daripada kebaikan-kebaikan Ataupun paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jika seandainya keikhlasan hilang dari diri kita Dari niat kita Hanya tujuan kita adalah dunia semata Wallahu ta'ala Wallahu ta'ala Iya Syakran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah terkait berdakwah ya teman-teman Ini tentu sangat mulia sekali Apa yang dilakukan pendakwah Pada ceramah Maka itu pendakwah itu sangat mulia ya teman-teman Bahkan Ini sebuah Apa ya Yang harus kita lestarikan atau kita jaga ya Para ustaz kita Para ulama kita Ini yang harus kita jaga sebenarnya Karena bukan hanya memperbaiki dunia Tapi juga memperbaiki akhirat kita Maka nilainya juga Kalau kita bicara nilai Maka ternilai sebenarnya Nah Sebisa mungkin Ketika kita berdakwah misalnya Maka Yang harus kita tanamkan itu sebenarnya ikhlas teman-teman Seperti yang disampaikan oleh Syakran Zulham tadi Jangan sampai Kita itu ketika berdakwah Mata-mata mengharapkan imbalan Nah Kalau dari para ulama kita Terkait upah atau gaji yang diberikan Ya persoalan gaji Maka boleh seorang pendakwah itu Mengambil upah tersebut Namun jangan jadikan upah ini Sebagai tujuan utama dalam berdakwah Ya Apalagi sampai Memberikan tarif khusus Ya Tarif khusus ketika Memberikan Dakwah ya Ketika berdakwah Bukan perkara dosa atau tidak Namun ini lebih ke Akhlak ya teman-teman Nah jadi Terkesan Tidak ikhlas ya Walaupun kita juga gak bisa mengukur ikhlas seseorang Namun alangkah lebih baik Nah seperti Sampaikan oleh Syakran Zulham tadi Ketika kita berdakwah Maka Kita niatkan lilih ta'ala Dan ikhlas ya teman-teman Kemudian Apa namanya Karena ketika kita berharap Akan sebuah imbalan Dan seandainya imbalan tersebut Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Maka Keikhlasan itu tadi Sudah tidak Lurus lagi dengan niat kita di awal Ya Semoga ini menjadi Apa Peran besar bagi kita Kalau kita mengundang Para pendakwah Atau pengundang ustad Ya kita Selaku yang mengundang Kita lebih mengerti Nah mungkin itu aja ya Tidak perlu Jadi tidak sampai kepada Para Asatizah kita yang Berharap atau bagaimana Tapi Kepada kita Untuk memberikan Atau Lebih mengerti lah Bahasa mudahnya ya Oh malam teman-teman Semoga terserahkan Pembahasan tadi Sekaligus menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Terus berdonasi ke Salam TV Duli Agar kami bisa terus berprasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antara Semuanya miliki pertanyaan Dan memperlukan jawaban Dari sudut perang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Rucardi bersama Seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Doa ke Pratuh Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh